Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Terima kasih telah menonton! Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar Matematika Bersama Pak Ridwan membuat Matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari daerah Aceh. Ini yang suka dipakai tari itu, apa? Tarisaman. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang simetri lipat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba lihat. Kupu-kupu sayapnya kiri dan kanan sama tidak? Kalau nutup sama tidak. Kalian tahu kan jawabannya? Nah, sekarang coba lihat. Kalau buku kita buka, kiri kanannya sama atau tidak? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Nah, sekarang. Kalau bunga tadi, sama tidak kiri kanan kalau dilipat? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Bapak akan menerangkan konsep simetri lipat dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Kalian penasaran? Baiklah. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang simetri lipat. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, Bapak sedang memegang apa? Ya, betul. Selembar kertas berbentuk persegi panjang. Sekarang Bapak lipat kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Adik-adik di rumah boleh sambil mengikuti ya. Nah, kemudian Bapak buka lagi kertas ini. Lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol hitam. Apakah daerah hasil lipatan bagian kanan dan kiri sama? Ya, betul. Sekarang Bapak ulangi untuk melipat kertas menjadi dua bagian sama besar. Bagian atas dan bawah. Kemudian Bapak buka lagi kertas ini. Lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol merah. Apakah daerah hasil lipatan bagian atas dan bawah sama? Ya, betul. Apakah kalian sudah dapat mengambil kesimpulan? Nah, baik. Agar lebih paham, sekarang mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Lihat, ada gambar kupu-kupu, gambar buku terbuka, gambar kelelawar, gambar penunjuk jalan, gambar bunga, gambar pesawat, gambar rumah. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Benar. Gambar-gambar yang demikian disebut bangun yang simetris. Karena memiliki simetri lipat dan garis putus-putusnya disebut sumbu simetri. Jadi, anak-anak, apa itu bangun yang simetris? Betul. Bangun yang simetris adalah bangun yang dapat diripat dengan sempurna sehingga kedua bagian sisinya sama besar. Anak-anak, apa itu sumbu simetri? Ya, betul. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak, jelas ya penjelasan tadi? Mudah kan? Betul. Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, Bapak akan memberikan soal simetri lipat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Tentukan banyaknya sumbu simetri dari bangun segi tiga sama sisi, persegi, segi lima beraturan, segi enam beraturan, dan segi N beraturan. Tentukan pola banyaknya sumbu simetri dari masing-masing bangun. Hmm, susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan solusi berikut ini. Informasinya, sumbu simetri segi tiga sama sisi, persegi, segi lima beraturan, segi enam beraturan, dan segi N beraturan. Langkah-langkahnya, kita buat tabel agar lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan anak-anak, segi tiga sama sisi. Ternyata banyak sumbunya, tiga sumbu simetrinya. Dan banyaknya sumbu simetri hubungannya, banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya sumbu simetri sama dengan tiga. Lihat yang persegi, banyaknya sumbu simetri empat. Kemudian, lihat segi lima, banyaknya sumbu simetri lima. Lihat segi enam, banyaknya sumbu simetri sama dengan enam. Perhatikan. Sehingga, untuk segi N beraturan, banyaknya sumbu simetri sama dengan N, atau sama dengan banyaknya titik sudut. Kesimpulannya, ya, banyaknya sumbu simetri dari segi N beraturan sama dengan N. Dan ini berlaku untuk N lebih besar daripada dua. Jelas, anak-anak? Nah, untuk soal yang tadi di awal, pasti kalian bisa menjawabnya dengan penjelasan Bapak sebelumnya. Ya kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru. Atau orang tuamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai anak-anak! Berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak-anak, bagus tidak pakaian tarisaman yang Bapak kenakan? Ini kalau dari Aceh, dari daerah Gayo loh. Ya, paham ya? Ingat, daerah Gayo. Anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang perbandingan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Bapak ingin tanya, bingkai ini sama tidak? Nah, sama ya. Tapi Bapak tanya, ukurannya sama tidak? Beda kan? Sekarang, Bapak mau tanya, bagaimana kalau kalian ingin buat miniatur dari rumah besar ini? Bagaimana cara buatnya? Bapak ada lagi pertanyaan? Coba, bagaimana kalau kalian ingin mengukur tinggi pohon hanya dengan mengukur bayangannya? Bisa tidak? Oke, bingung? Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak, Bapak akan terangkan pemahaman konsep tentang perbandingan. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mari kita amati kembali gambar bingkai tadi. Apakah kedua bingkai berbentuk sama? Ya, betul, berbentuk sama. Kedua bingkai ini berbentuk apa? Ya, betul, persegi panjang. Perhatikan ujung-ujung bingkainya. Apakah besar sudut pada bingkai besar sama dengan besar sudut pada bingkai kecil? Ya, betul, sama. Bagaimana dengan ukurannya? Coba perhatikan lebar bingkai besar dengan lebar bingkai kecil ini. Apakah hubungannya? Ya, betul. Perbandingannya 20 berbanding 10 atau 2 banding 1. Sekarang, coba bandingkan tinggi bingkai besar dengan tinggi bingkai kecil. Apa hubungannya? Ya, betul. 40 berbanding 20 atau sama juga 2 banding 1. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikutnya. Rumah. Perhatikan lebar miniatur rumah dengan lebar miniatur yang akan dibangun. Apa hubungannya? Hmm, bingung kan? Kita lihat. Di sana 6 cm menjadi 6 meter. Jadi, berapa tinggi rumah yang akan dibangun jika tinggi miniatur rumahnya sama dengan 2 cm? Silahkan pikirkan. Ya, betul. 2 meter. Kenapa bisa begitu? Nah, yang demikian dinamakan keduanya bangun yang sebangun. Nah, anak-anak, jadi apa yang dimaksud dengan sebangun? Eng, ing, eng. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Tapi, Bapak akan coba terangkan. Nah, begini anak-anak. 2 bangun dikatakan sebangun bila memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sebanding, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jelas ya? Anak-anak, mudah kan? Nah, ingat. Belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak. Sekarang, Bapak akan memberikan soal tentang perbandingan dalam bentuk HOTS. Higher Order Thinking Skills atau berpikir tingkat tinggi. Sudah siap? Oke, perhatikan soal berikut ini. Berapa luas bidang yang diarsir? Informasi. Sisi persegi kiri sama dengan 4 cm. Sisi persegi tengah sama dengan 6 cm. Dan sisi persegi kanan sama dengan 10 cm. Langkah-langkah. Pertama, mencari sisi sejajar trapezium. Kita sebut sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan diarsir sama dengan 10 per 20 dikali 10 sama dengan 5 cm. Sisi kiri diarsir sama dengan 4 per 20 kali 10 sama dengan 2 cm. Luas daerah yang diarsir sama dengan sisi kiri ditambah sisi kanan per 2 dikali tinggi. Atau sama dengan dalam kurung. 2 tambah 5 per 2 dikali 6. Atau sama dengan 3,5 dikali 6 sama dengan 21 cm persegi. Kesimpulan. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 21 cm persegi. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Terima kasih telah menonton! Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, ini pakaian dari Aceh. Dan ingat, Aceh biasa kita sebut juga dengan Serambi Mekah. Apa? Serambi Mekah. Oh iya anak-anak, sekarang Bapak akan membahas masalah pencerminan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak mau tanya, kalau kalian berkaca di cermin, wajah kalian sama tidak dengan yang ada di cermin? Ya, betul. Sama. Sekarang, kalau Bapak simpan bunga di depan cermin, sama tidak? Ya, betul. Sama. Nah, sekarang, kalau Bapak simpan sesuatu, apakah kalian bisa gambarkan ini sesuai dengan yang di cermin? Itu pertanyaan-pertanyaan menarik. Bapak akan jelaskan tentang konsep pencerminan menggunakan konsep matematika, nalaria, realistik. Penasaran? Baiklah. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, Bapak akan terangkan pemahaman konsep tentang pencerminan. Sebelumnya, Bapak ingin bilang dulu, Aceh itu terkena dengan lagunya apa? Betul, Bungong Jumpo. Mari kita lihat pemahaman konsep tentang pencerminan. Coba adik-adik berdiri menghadap cermin. Apa yang adik-adik lihat? Ya, betul. Bayangan tubuh kalian kan, begitu juga benda lainnya. Cermin akan menghasilkan bayangan benda apapun yang ada di depannya. Nah, yang demikian disebut pencerminan. Coba. Jadi apa itu pencerminan? Ya, betul. Pencerminan artinya hasil yang terperoleh bila suatu benda diletakkan di depan cermin. Nah, sekarang perhatikan lagi bayangan kalian di cermin. Apakah besar tubuh kalian sama dengan besar bayangan di cermin? Ya, betul. Sama ya. Bagaimana dengan tinggi tubuh kalian dengan tinggi bayangan? Ya, betul. Sama ya. Sekarang, coba berjalan menjauh dari cermin. Apakah bayangan kalian ikut menjauh? Ya, betul sekali. Coba mendekat kembali ke cermin. Apakah bayangan kalian ikut mendekat? Ya, betul. Berarti jarak kalian dengan cermin dan jarak bayangan di cermin akan selalu sama ya. Sekarang, coba gerakan kaki atau tangan kalian. Jika adik-adik menggerakkan tangan kiri, maka tangan sebelah mana yang bergerak pada bayangan di cermin? Ya, betul. Kanan. Jika adik-adik menggerakkan tangan kanan, maka tangan sebelah mana yang bergerak pada bayangan di cermin? Ya, betul. Kiri. Nah, adik-adik, itulah sifat-sifat pencerminan. Bapak mau tanya, jadi apa saja sifat-sifat pencerminan itu? Ya, betul. Bapak ingatkan ya. Satu, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tiga, bayangan yang terlihat akan berlawanan dengan benda. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Nah, agar lebih paham, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat. Di situ ada gambar bersegi panjang, segi tiga, segi lima, layang-layang. Dicerminkan. Kalian bisa lihat kan? Nah, mudah-mudahan gambar terakhir ini membuat kalian bisa lebih paham tentang pencerminan. Anak-anak, mudahkan belajar pencerminan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang pencerminan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Sudah siap? Baik, mari perhatikan soal berikut ini. Cerminkan bangun di bawah ini terhadap sumbu PS, kemudian terhadap sumbu XJ. Hmm, kalian harus siapkan penggaris ya, dan pulpen atau pensil. Nah, saya akan coba jawab, supaya kalian bisa lebih jelas. Informasi. Terdapat dua cermin, yaitu cermin PS dan cermin XJ. Nah, gambar segi ketiga kita cerminkan terhadap sumbu PS, diperoleh hasil seperti ini. Udah lihat? Nah, coba gambar juga oleh kalian ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian, setelah terbentuk gambar pencerminan PS, langkah berikutnya. Kemudian, hasil pencerminan segitiganya, kita cerminkan lagi terhadap cermin XJ, diperoleh hasil seperti ini. Nah, lihat kan? Bagian bawah kanan. Berarti, anak-anak, kesimpulannya, hasil pencerminan segitiga terhadap cermin PS, kemudian cermin XJ adalah sebagai berikut. Mudah kan? Nah, mudah. Anak-anak, ternyata belajar pencerminan itu mudah. Berarti, kalian bisa jawab dong soal yang mau berikan di awal. Nah, bisa kan? Ya, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tua. Terima kasih telah menonton!